Informasi lain saudara, seorang bocah perempuan di Medan Sumatera Utara diduga tewas tersengat listrik dari kabel papan reklama yang menjuntai. Perespon peristiwa ini, pemerintah Kota Medan akan memastikan penyebab pematian bocah itu sekaligus memeriksa kondisi papan reklama. Seorang bocah perempuan berusia 14 tahun ditemukan tewas di depan sebuah bangunan ruka kosong di persimpangan Jalan Tamring dan MT Haryono, Kota Medan. Sumatera Utara. Korban ditemukan tergeletak bersandar pada terali bangunan. Saat itu sedang hujan. Seorang petugas keamanan salah satu kantor di sekitar lokasi kejadian mencoba mengevakuasi korban. Namun karena merasakan sengatan listrik, saksi urung mengangkat korban. Penanganan korban akhirnya menunggu petugas PLN dan polisi. Saat petugas PLN mengetes terali ruko, memang ditemukan aliran listrik. Kematian bocah yang diduga tersengat listrik dari kabel yang menjuntai ini sudah direspons oleh pemerintah Kota Medan. Pemkot akan memastikan penyebab kematian bocah itu. Kondisi kabel dari papan reklama yang diduga menyebabkan sengatan listrik juga akan diperiksa. Untuk kabel ini saya sudah sampaikan, hari ini kita Kota Medan sedang menuju kabel tanam semua. Namun kabel tanam ini kita terus berkolaborasi dengan seluruh provider, PLN. Karena penggantian bukan hanya tinggal kabel yang masukin ke dalam tanah, tapi ketika kita ubah dari kabel udara menjadi kabel tanam, ini jenis kabel juga harus dirubah oleh para provider. Dari ini selalu kita sampaikan, kita beri waktu, kita mulai sosialisasinya mulai tahun 2022 kemarin. Nanti kesnya saya lihat, tapi kalau memang ada hal-hal yang, apakah kabelnya, atau ada pemasangan yang tidak berizin, ini nanti akan menjadi pembelajaran dan menjadi teguran. Saat ini, pemerintah Kota Medan sedang menertibkan kabel listrik dengan penanaman di dalam tanah. Ditargetkan, kabel listrik yang ada di delapan ruas jalan di Kota Medan akan selesai ditanam hingga 2024.